hai aku bikin iga bakar dengan clear soup nih teman-teman ini adalah iga bakar yang dari daging kurban kemarin masih ada dan belum sempet aku olah kebetulan pak asu mintanya iganya itu dibakar tapi anak-anak pengennya di soup jadilah iga bakar plus supnya juga yuk temen-temen ditonton terus videonya sampai selesai ya dan jangan lupa klik subscribe masukkan iga sapinya ke dalam air yang emang udah mendidih kita tambahkan jahe dan juga garam kemudian kita didihkan sampai nanti airnya itu ngeluarin buih-buih kotor dan bisa kita buang nanti buih-buihnya aja ya teman-teman dan kita lanjut merebus daging iganya ini dihitung dari airnya mendidih direbus selama 30 menit dalam keadaan tertutup nah setelah direbus 30 menit kita matikan apinya dan didiamkan selama 30 menit lagi dan tutupnya tetap jangan dibuka-buka nah ini udah 30 menit nih teman-teman setelah dimatikan apinya kemudian dagingnya kita angkat dengan cara ini dijamin iganya ampuk tanpa presto jadi aku hanya ngerebus 30 menit dari airnya mendidih kemudian matikan apinya dan didiamkan 30 menit tanpa dibuka tutupnya ya teman-teman nah ini kotorannya yang ter nempel di mancinya itu kita buang kemudian kita siapkan ya untuk bumbu halusnya aku pakai bawang putih kemiri lengkuas jahe dan juga bawang merah Oh aku tambahin juga ketumbar nanti untuk banyaknya aku tulis ya di description box kemudian kita siapkan minyak kita panaskan dulu minyaknya dan kita tumis bumbu yang tadi udah kita halusin kita tumis ini bumbunya sampai bener-bener matang banget ya warnanya itu berubah di pekat ya dan tambahin juga selai juga daun salam ya teman-teman untuk menambah wangi ya gitu misalnya ini nah ini udah kelihatan perbedaannya ya ini bumbunya udah mateng warnanya udah lebih pangkat kan ya Nah baru boleh dimasukkan iga yang tadi udah kita rebus kita tambahkan garam dan teman-temannya secukupnya ya garam kaldu bubuk dan juga lada putih secukupnya dan juga nanti dikasih air kaldu bekas rebusan daging iganya ini ya airnya disesuaikan aja nanti dengan selera teman-teman kemudian tambahkan sekitar 5 sendok makan kecap manis dan juga 2 sendok makan gula merah ya ini aku pakai gula semut teman-teman boleh pakai gula merah yang udah diserut dan ini kita aduk rata kemudian kita tutup aja lagi sampai kuahnya ini menyusut dan menyerap nanti ke daging iganya ya setelah udah menyusut kuahnya boleh nanti kita langsung matikan apinya ini warnanya juga udah cantik ya ini bumbunya udah menyerap ke daging iganya setelah ini akan aku panggang di air fryer nih teman-teman jadi jika teman-teman nanti belum punya air fryer boleh kok dipanggang di teflon biasa aja nah langsung iganya ini kita masukkan ke air fryer sisa bumbunya kita masukin juga ya biar nanti warnanya makin cantik dan rasa daging iganya juga makin enak kita panggang di air fryer dengan suhu 160 derajat celsius ya teman-teman selama 15 menit oke atau untuk suhu dan waktunya bisa disesuaikan nanti dengan air fryer teman-teman di rumah ya nah ini biarkan dulu lanjut ke tadi ya kuah kaldu dari iganya ini kita bikin nanti jadi clear soupnya kita bumbuin ya teman-teman dengan kaldu bubuk tadi kan di awal udah dimasukin satu sendoknya garam ya jadi nanti boleh ditambahin lagi garam atau disesuaikan aja diicip dulu apa yang kurang silahkan ditambahkan jangan lupa juga tambahkan lada putih bubuk ya jadi untuk kuah supnya semudah ini aja kita ngandelin dari kaldu dagingnya kaldu tulangnya ya jadi tanpa bumbu yang macam-macam nih teman-teman ini aku icipin dan kayak masih kurang kaldunya jadi tadi aku tambahin lagi kaldu bubuknya nah kalau udah rasanya pas kita tambahin daun bawang yang udah kita irisin ya kalau bisa agak banyakan supaya kuahnya makin enak deh kalau kalau daun bawangnya udah masuk langsung boleh kita matikan apinya ya supaya daun bawangnya enggak terlalu layu udah begini aja nih teman-teman untuk kuah supnya enak banget loh ini kuah supnya bener-bener clear banget supnya ini kuah supnya bener-bener seger banget deh ini bikin perut jadi anget nah kelihatan ya kalau ini keluar minyak-minyak dan kaldu bubuknya dari daging dan tulangnya daging sapinya itu sendiri ya nah kemudian balik ke iga yang tadi kita bakar udah selesai warnanya cantik banget ya dan ini rasanya enak banget tinggal tambahin sama sambal bawang temen-temen wah udah deh makan sampai kalap nih menu spesial nih temen-temen menu restoran hadir di rumah terima kasih banyak ya sudah menonton videonya sampai selesai sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye bye